Saya tadi masuk ke salah satu rumah menyaksikan memang harus ada perubahan dan perubahan ini untuk siapa? Lihat wajah mereka, kita ingin mereka punya masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kita ingin anak-anak ini satu saat bisa mengatakan bersyukur bahwa negara hadir menjaga kesehatannya, memberikan kesempatan pendidikan sehingga punya masa depan yang lebih baik. Jadi anak-anak inilah yang menjadi impian kita, keinginan kita untuk mereka menyaksikan masa depan yang lebih baik lewat perubahan. Jadi biarkan mata bahagia hari ini, nanti menjadi mata orang dewasa yang bahagia juga. Sebagian Pak Kepala Suku, melakini teman-teman yang bahagia suku-suku, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Anies. Cukup pakai mata, begitu lihat langsung tahu ada masalah Ustaz itu dan ada ketidakadilan. Ada perhatian yang kurang. Jadi ini sebabnya mengapa kami datang di sini. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu datang di sini. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kami sekarang berjuang untuk bisa melakukan perubahan. Supaya, ini yang berkali-kali kami sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar boleh besar, tapi yang kecil jangan kecil terus. Harus membesarkan yang kecil. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu perubahan yang kami ingin lakukan. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, keinginan itu mohon doanya, mohon dukungannya. Supaya keinginan untuk melakukan perubahan ini bisa dilaksanakan nantinya. Terima kasih.